I remember when still more, you love your voice and your right eyes was again, and this love, I was full forever Lagu berjudul Lone Linus Ciptaan Putri Ariani, pemenang audisi ajang pencarian bakat America's Got Talent AGT 2023 sepertinya mulai mendunia Terbukti, dikabarkan salah satu penyanyi terkenal dunia Bono U2 rela meng-cover lagu milik remaja putri kelahiran Provinsi Riau ini Sebuah video yang beredar di media sosial yang diunggah akun TikTok at Nico Andrea 4 Ditampilkan gambar dan suara Bono U2 turut menyanyikan lagu Lone Linus Putri Ariani baru-baru ini jadi sorotan publik Viral lantaran yang tampil memukau di ajang pencarian bakat America's Got Talent AGT 2023 Pada saat mengikuti kompetisi, Putri Ariani yang berasal dari Indonesia membawakan dua lagu Di antaranya lagu ciptaannya sendiri berjudul Lone Linus Penampilannya di panggung AGT 2023 sangat memukau para juri Di antaranya datang dari juri Simon Chowell sendiri yang menekan tombol Golden Buzzer Hingga akhirnya lagu Lone Linus Yang dinyanyikan lajang asli Provinsi Riau Indonesia Bisa didengarkan oleh pecinta musik tidak hanya di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Karena viral dan menjadi trending dunia Hingga membuat Simon Chowell mau membeli lagi tersebut seharga 7 triliun rupiah Tak hanya itu Paul David Hewsen atau yang dikenal sebagai Bono Merupakan vokalis dari grup musik rock irlandian bernama U2 Pria berusia 63 tahun ini menarik perhatian Karena memberikan komentar tentang Putri Ariani yang menyanyikan lagu U2 Bono memberi pujian pada Putri yang membawakan lagu ciptaannya I still haven't found what I'm looking for Putri Ariani memang menyanyikan lagu ini di babak semifinal America's Got Talent Pujian Bono U2 untuk Putri Ariani Disebut sang penyanyi Putri merupakan seorang penyanyi yang luar biasa The most beautiful person Incredible singer Katanya Bubun kutip dari kanal Youtube Vegas Best Ideas pada Senin Tanggal 18 September tahun 2023 Tak sampai di sana Bono juga mengakui kemampuan bernyanyi Putri Sebagai mana yang diakui Putri menyanyikan lagu tersebut dengan versi yang berbeda dan lebih baik Dia membawakan lagu itu di atas level yang lebih tinggi Katanya Momen Bono memberikan pujian ini juga diunggah oleh Putri dalam akun Instagramnya Menanggapi pujian tersebut Perempuan berusia 17 tahun ini memberi ucapan terima kasih Thank you so much Bono at U2 Ujarnya Lagu yang dinyanyikan Putri dipopulerkan oleh U2 Yang beranggotakan 4 orang, Bunda Selain Bono Grup musik ini terbentuk pada tahun 1976 Dan Nahkodai The Edge Adam Clayton Dan Larry Mullen Junior Makna lagu Istilhaven Found What I'm Looking For Mengutip dari buku yang berjudul The Business of Happens Karangan Ted Leonsis Disebutkan bahwa lagu Istilhaven Found What I'm Looking For Menceritakan salah satu anggota grup band U2 Ia adalah Bono Yang masih dalam pencarian makna hidup Untuk menjadi orang yang lebih baik Namun Diceritakan bahwa ia tak kunjung menemukan apa yang dicarinya Penampilan spektakuler Putri Aryani Di panggung America's Got Talent Memperoleh pujian dari vokalis U2, Bono Penghargaan ini disampaikan secara tersirat Saat Bono dan band U2 menyanyikan lagu Istilhaven Found What I'm Looking For Dalam sebuah konser di jalanan Fremont Street, Las Vegas Pada tanggal 16 September tahun 2023 Saat penampilan U2 di konser tersebut Bono secara implisit memuji penampilan luar biasa Putri Aryani Di babak semifinal America's Got Talent Menurut Bono, Putri Aryani berhasil membawakan lagu tersebut Dengan versi yang sangat berbeda dan telah naik ke level berikutnya Bono juga tidak ragu menyebut Putri sebagai penyanyi yang luar biasa Bono menyatakan penghargaannya terhadap penampilan gemilang Putri Aryani di atas panggung Mengatakan, dia membawakan lagu itu di atas level yang lebih tinggi Video klip momen ini kemudian diunggah di instastory milik Putri Aryani pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023 Bagi Putri Aryani, mendapat pujian dari Bono Musisi ternama vokalis band U2 Adalah sebuah prestasi besar dan kehormatan yang luar biasa Seperti yang telah dilaporkan Penampilan mengesankan Putri Aryani saat membawakan lagu Is Still Haven't Found What I'm Looking For Dalam babak semifinal America's Got Talent 2023 Telah mengantarnya menuju babak grand final Dalam catatan berita di Amerika Bono pernah menyatakan bahwa lagu-lagu U2 Khususnya yang ia ciptakan Biasanya tidak diberikan izin untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain Namun, khusus untuk Putri Aryani Bono memberikan izin khusus Sebelumnya, Putri Aryani dan tim America's Got Talent Telah meminta izin kepada Bono untuk membawakan lagu Is Still Haven't Found What I'm Looking For Bono sendiri telah melihat penampilan Putri Aryani dalam sebuah audisi Dan memberikan pujian yang tinggi Sehingga memberikan izin untuk penggunaan lagu tersebut Memu kau dan alasan Putri Aryani berhasil memu kau semua orang dengan suara emasnya saat membawakan lagu Is Still Haven't Found What I'm Looking For Dari band legendaris U2 Ia mampu mengubah lagu yang penuh makna ini menjadi versi yang benar-benar miliknya Terungkap bahwa pemilihan lagu ini memiliki pesan terselubung yang ingin disampaikan oleh Putri Aryani kepada dunia Pesan tersebut menunjukkan bahwa Putri Aryani bukan hanya seorang penyanyi berbakat Tetapi juga seorang individu yang peduli dan penuh perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan di dunia Tak hanya itu Ronan Keating juga memuji penampilan dan suara Putri Aryani Penyanyi asal Irlandia yang populer bersama grup Boyzone Ronan Keating memuji Putri Aryani Dia yakin Putri akan bersinar, akan menjadi bintang besar Aku pertama melihatnya di America's Got Talent Wow, kata Ronan Keating dikutip dari Youtube Putri Aryani Minggu, tanggal 17 September tahun 2023 Dilansir The Tick Hot Keating yang beberapa waktu lalu menggelar konser di Indonesia Mengaku mendengarkan sejumlah lagu yang dinyanyikan Putri Aryani selama beberapa minggu terakhir Dia sangat terkesan Dan cara dia menyampaikan vokalnya, penampilannya, kehalusannya Dari ujungannya Anda harus menonton